Pernah nggak kamu buka webman game di PS3 kamu, tapi malah tampil dalam bahasa Rusia? Bikin bingung, apalagi kalau kamu nggak paham sama sekali tulisannya. Yuk, tonton video ini sampai habis ya, karena kali ini kita bakal bahas cara mengubah bahasa webman game ke bahasa Inggris. Buat kamu pengguna PS3CV atau HEN, tutorial ini penting banget supaya kamu lebih nyaman navigasi game lewat webman. Webman game adalah salah satu pelajin paling populer di PS3. Fungsinya untuk menjalankan game dengan cepat langsung dari menu SMB tanpa perlu buka multiman. Tapi, kadang entah karena update atau file setting yang kereset, tampilan webman malah berubah ke bahasa Rusia secara otomatis tanpa perlu berlama-lama. Yuk langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, enable PS3 untuk konsol PS3 HEN. Jika konsol PS3 mu adalah CFE, maka skip langkah ini. Masuk ke webman-nya. Pilih ikon kiri ini. Lalu, pilih tulisan Pricet. Dan klik tombol yang di pinggirnya. Pilih bahasa Inggris. Setelah itu, tekan tombol yang paling bawah. Dan pilih tombol Restore warna biru di atas. Kena pelan PS3. Sekarang sudah, ke webman. Nah, di sini webman sudah berubah ke bahasa Inggris ya. Tapi, di dalamnya masih bahasa Rusia. Bagaimana agar ke bahasa Inggris? Jadi, kalian cukup pilih tombol ikon ini. Dan nantinya akan muncul notif webman game merefresh XML. Ditunggu saja. Jika sudah, kalian bisa merebui database PS3. Dan nantinya webman menu ini akan berubah ke bahasa Inggris. Jika sudah, kalian bisa merebui. Jika sudah, ke webman. Nah, di sini webman sudah berubah ke bahasa Inggris ya. Dari mulai menu utama sampai menu di dalamnya. Bisa kalian cek sendiri nanti. Itu dia cara mengubah bahasa webman game dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris yang mudah dipahami dan tanpa ribet. Gampang banget kan? Masalah tampilan webman yang mendadak berubah ke bahasa Rusia ini memang sering terjadi. Apalagi kalau kamu habis update plugin atau resep pengaturan. Tapi sekarang kamu sudah tahu caranya. Untuk ubah kembali ke bahasa Inggris, tinggal beberapa klik aja. Oh iya, tonton juga video saya lainnya. Yaitu cara isi game PS3 langsung dari PS3-nya. Yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah tanpa memerlukan fast disk atau hard disk eksternal. Hanya bermodal ke internet saja. Kamu bisa menguduh game yang kamu inginkan. Tanpa ribet dan tanpa harus ke toko game. Yuk cari tahu caranya. Agar kamu bisa hemat tanpa perlu merokok kocek untuk pengisian game PS3. Like video ini jika kamu suka. Komen apabila ada pertanyaan dan masukan. Share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Dan jangan lupa juga, klik tombol subscribe dan loncengnya. Agar kamu selalu mendapatkan update informasi video dari kami. Kalau kamu punya request konten lain untuk dibuatkan video, langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bermain.